Intro Pemirsa sebagai upaya menjegah penyebaran virus COVID-19, Kodim 0728 Wonogiri, gelar vaksinasi tahap kedua di Klinik Pratama Kartika 28 Wonogiri. Bekerja sama dengan Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara Selamat Riyadi, Solo. Vaksinasi COVID-19 ini dilakukan serentak di seluruh wilayah Korem 074 Pratama, Surakarta pada Senin pagi. Diikuti sebanyak 150 peserta terdiri dari anggota prajurit Kodim 0728 Wonogiri dan anggota Minfet Wonogiri. Beberapa diantaranya merupakan anggota yang belum mendapatkan vaksin tahap pertama. Komandan Kodim 0728 Wonogiri, Letkol Infantri Imran Masyedi SA menyampaikan, vaksin kali ini merupakan kedua kalinya bagi anggota prajurit dan anggota Minfet wilayah Wonogiri. Pihaknya menambahkan program vaksinasi ini sebagai bentuk pencekahan virus COVID-19 dengan cara pembentukan antibodi dalam tubuh, sehingga bisa membantu melawan virus dan tidak mudah terkena penyakit. Menurut salah satu peserta vaksinasi COVID-19, anggota Koramil 10, Muriantoro, Pelda, Suwarno, SE, tidak ada efek buruk yang menimpa dirinya setelah lakukan dua kali vaksin. Yang kedua, dalam vaksin yang pertama setelah dipaksin, badat terasa ringan, enak, ya, enjoy, jadi tidak ada keluhan apa-apa. Pelda, Suwarno mengimbau kepada masyarakat luas untuk tidak takut lakukan vaksin, hindari berita-berita hoaks, serta bisa konsultasi dengan dokter apabila terjadi keluhan setelah suntik vaksin. Kontributor Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan.